Kisah istri Gubernur Jawa Barat Atalia Prarathia merilis singel Cuma Rindu untuk mengenang butra sulungnya Emeril Kan Mumtaz. Lagu Cuma Rindu, ciptaan Atalia Prarathia bersama penyinyi lokal Nenden Sintawati ini diluncurkan dan diperkenalkan ke publik oleh Ikano Unpad. Sebagai ungkapan kasih sayang dan juga meluapkan rasa kerinduan atas meninggalnya putra pertama Emeril Kan Mumtaz, Atalia Prarathia menciptakan sebuah lagu yang berjudul Cuma Rindu dan lagu ini dinyanyikan langsung oleh musisi Tuna Netra Nenden Sintawati yang terkenal memiliki suara emas. Atalia sendiri tentunya menjadi salah satu orang yang sangat terpukul atas kepergian sang anak. Meski telah ikhlas, Atalia Prarathia masih saja merindukan sosok buah hatinya tersebut. Dengan lirik yang menyentuh dan mewakilkan doa, serta keikhlasan kepada sang maha pencipta atas takdir yang telah ditetapkan untuk putra pertamanya ini. Atalia langsung meneteskan air mata ketika lagu ini diputar. Apa adalah curahan hati seorang ibu atas kehilangan anaknya gitu yang kemudian di aransen dengan sangat indahnya, di rangkai liriknya kembali dengan begitu luar biasa sehingga mudah-mudahan bisa diterima di seluruh masyarakat ya untuk dengan segala lapisan penyanyar lah mungkin yang berbeda-beda gitu. Nah ini adalah lagu yang memang didorong semikian rupa oleh Ikano Unpad gitu. Jadi teman-teman Ikano Unpad. Lagu Cuma Rindu ini diperkenalkan pertama kali oleh Ikano Unpad yang langsung menjadi produser karya dari Atalia Kamil tersebut. Pihaknya pun akan menyumbangkan seluruh hasil monetisasi lagu tersebut untuk pembangunan masjid di kawasan pemakaman Almarhum Emeril Kan Muntas. Mengenai pertama adalah kepedihan seorang ibu yang ditinggalkan anak mentuh sama lama ya dan yang kedua adalah kepastrahan seorang ibu. Dan itu artinya adalah bagaimana seorang ibu bisa sudah memastrahkan anaknya tersebut kepada penciptanya yang sesungguhnya, kepada pemilik yang sesungguhnya. Kita bisa mengambil begitu banyak suri tauladan dari ibu cinta dan keluarga bagaimana mengenai kataatan kepada ayah maha kuasa. Sedikit cerita diungkapkan oleh Ridwan Kamil yang juga sebagai ayah dan kepala keluarga mengharapkan nantinya sosok Eril dapat menjadi inspirasi bagi penerus yang akan datang. Lagu Cuma Rindu ini sendiri dapat didengarkan lewat platform streaming musik.